Halo halo guys aku lagi ada disini dan aku lihat Instagram disini ada Michu dan aku penasaran banget nih gimana sih Michu disini dan ada varian apa aja jadi aku langsung kesini nih ada menu-menunya ada menu yang enggak ada di Indonesia ya guys banyak pilihannya dan ini alamatnya di World Square Shopping Center jadi ini cabang satu-satunya di Sydney ya guys hantri banget ya guys disini juga rahmat tuh guys tapi sayang tadi tuh ada yang nggak ada tadi tuh aku pesen yang mango taro pengen nyobain itu tapi ternyata nggak ada disini jadi yaudahlah aku ganti ke milk from strawberry harganya 5 dolar iceconnya disini harganya 2 dolar guys ya 20 ribu ya jadi dia tuh baru buka disini guys tanggal 25 bulan Februari kayaknya baru satu doang nih sabangnya disini ini tadi kita beli es krim yang pakai boba guys Sunday brown sugar pro artinya 3,6 dolar terus tadi pesen yang ini milk from strawberry harganya 5 dolar kita cobain ya gimana sih rasanya yang ini sama enggak rasanya kayak di Indonesia ekstrimnya seger banget guys rasanya jadi pomnya itu ada rasa-rasa kejunya gitu terus ada potongan strawberry-nya enak aku baru-baru kalau kalian cobain yang ini seger guys kita cobain yang sundae boba nya sama enggak rasanya sama enggak rasanya sama aja sama kayak di Indonesia yang beda harusnya aja guys jadi kalau kalian ngomongin ke sini kalau pengen nyumbahin issue karena ada miumannya yang yang apa rasanya agak berbeda variannya beda sama es krimnya juga kan kalau di Indonesia sundae nya tuh lebih banyak pilihannya ya kalau disini itu cuma ada tiga pilihan aja tadi sundae itu cuma ada yang boba yang mangga sama maska beli aja kan terus basic es krimnya itu cuma satu doang vanilla yang dipon jadi nggak ada yang merasa kopi sama coklatnya terus harganya kan kalau yang kon disini tuh harganya 2 dolar ya 20 ribu kalau di Indonesia yang kon itu harganya 8 ribu lain tapi ya worth it lah untuk beli disini oke sekian jajah Oke videonya disini sampai ketemu di video selanjutnya love bye oh hai enggak